Assalamualaikum pemirsa Oke, jumpa lagi dengan channel saya Pada kesempatan video kali ini Saya ada servisan TV LG Ini LG lumayan lama ya LG serinya Turbo Swing Ini 21 inci Dengan kerusakannya Kita coba Kita lihat indikator merah Ini untuk LG ini memang tidak begitu jelas ya Warna merahnya Tapi ini menyala Kita lihat Lampu indikator menyala standby Namun TV tidak bisa hidup Kita tekan-tekan Di text feednya juga tidak bisa hidup Dan ada terdengar Suara dengung di dalamnya ya Oke, langsung kita Bongkar TV-nya Oke, kondisinya sangat kotor ini Karena Kata pemiliknya ini sudah Puluhan tahun Tidak rusak TV-nya Kalau merek LG Untuk TV tabung Memang ada yang Bundel sekali Seperti itu Oke, kita bersihkan dulu Nanti kita cabut soket-soketnya Dan kita cek mesinnya Oke, mesin sudah kita bersihkan Untuk LG jenis ini Menggunakan STRF 6654 ini Oke, langsung saja kita lakukan Pengecekan tegangan B+, dulu Untuk pertama ya Oke, langsung saja kita cek Tegangan B+, nya Ini adalah Elko tegangan B+, nya Kita cek Di kutub positifnya ini Kita colokin stackernya Oke, tegangan Hanya 48V ini Jelas sekali drop Kita cabut dulu stackernya Untuk tegangan B+, yang drop Seperti ini Pertama kita netralkan dulu Jalur B+, yang menuju Ke pin flyback Kaki B+, ini Ini kita netralkan Supaya tidak terhubung Oke, sudah netral ini Kalau kurang yakin Bisa dicaput saja Ini jumpernya Dan setelah itu Kita cek kembali Tegangan B+, nya Kita colokin stackernya Oke, B+, nya naik Namun tetap kurang ya Ini 75V Ini kemungkinan yang bermasalah Di area regulator Atau power supply nya Kita cabut dulu Dan jika B+, sudah keluar ya 75V Maka, berdasarkan pengalaman Untuk STR ini Tidak rusak ya Bisa dipastikan STRnya sudah start Namun, ada kekurangan Tegangan yang cukup besar Dan, biasanya terjadi Dikarenakan elko yang kering Di area regulator primernya Untuk TV LG jenis ini Sering terjadi Elko yang kapasitasnya turun Ini di sekitar Area primer Kita lihat Ada elko berapa nilainya Hanya ada sebuah elko Dan ini elko nya Kita zoom Ini elko nya ya Ini kita intip nilainya 100uF 35V Oke, langsung kita lepas dulu Elko nya Terima kasih telah menonton! Oke, 100uF 35V Sebenarnya saya mau cek Pakai alat tester ini Tester kapasitor Atau untuk mengetes elko Cuman ini lagi error Kebetulan tadi Habis kemasukan tegangan Karena untuk proteksi nya Tidak terlalu safe Ini untuk jenis tester ini Saya mengecek elko Namun masih tersimpan tegangannya Jadi ini error Langsung saja kita ganti ya Ini karena sudah sering Biasanya elko ini Yang kering atau turun kapasitasnya Dan saya akan menggantinya dengan nilai yang lebih tinggi 220uF 35V Apakah berbahaya? Tentu saja tidak ya Karena saya sudah pernah melakukannya Dan aman-aman saja Secara teori Ini kapasitasnya turun Dan ini kita perbesar kapasitasnya Namun untuk di regulator primer Jangan terlalu besar ya Cukup maksimal 220uF Saja Oke setelah kita ganti elko nya Langsung saja kita cek tegangan B plus nya Apakah mau naik Prop hitam kita capitkan di ground Jangan lupa Dan untuk jalur yang menuju kaki B plus flyback Ini masih kita netralkan Nanti kalau sudah beres Baru kita sambung Oke kita colokin stackernya Oke sudah terdengar suara stat ya Untuk regulatornya Kita saksikan Ini tegangan langsung normal 113,9V Atau bisa dibulatkan 114V Dan ini normal ya Langsung saja Kita sambung yang menuju flyback Ini kita cabut dulu colokannya Kita solder dulu ini Dan setelah kita solder Kita cek kembali tegangan B plus nya Apakah drop Apakah normal Kita colokin stackernya Dan normal ya Ini turun sedikit sekali Ini berarti normal Karena sudah dibebani flyback Dan TV sepertinya sudah bekerja ini Kita saksikan penampilannya Di layar TV nya Oke sudah hidup TV nya ini Ini berkedip Hanya efek kamera saja Kita pasang antena Ini masih ada analog yang hidup Ini di tempat saya Ada sekitar 7 channel Yang masih hidup Oke sudah celing Ini ngedip Banyak karena kamera goyang saja Oke cukup sekian video saya Untuk kali ini Semoga ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton